Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini kita membahas kembali Game of Sultan Jadi sebelumnya itu agak lama ya teman-teman saya tidak mengupload video tentang Ghost atau Game of Sultan Jadi disini saya mereview kembali dari hasil apa yang sudah saya uji coba berulang Bahwa divinasi yang memang nyatanya mitos ini kayaknya bisa dibilang work lagi ya Atau entah karena book atau apalah Jadi kalau untuk divinasi akumulat ikan ini ada beberapa menteri yang sangat work it Untuk dinaikkan di setiap bakat-bakatnya Oke jadi bakat menteri apa saja yang bagus atau work dinaikkan di divinasi akumulat ikan Jadi kita pertama kalau di ikan itu kita coba lihat di ini ya Udah lupa nama menterinya teman-teman Si Barbaros Nah kalau di akumulat ikan ini sering beberapa kali sih coba sama Barbaros Dan hasilnya bagus ya teman-teman Jadi kita coba dulu misalnya di prestes ya teman-teman kita coba Oke 1, 2, 3 Oke kita pindah ke politik ya teman-teman Kita kalau di Barbaros ini lumayan kalau untuk divinasi ikan Oke jadi kemungkinan juga kita tetap membutuhkan lencana ya teman-teman Kalian tetap butuh modal untuk menaikkan lencana dari setiap menteri Oke jadi kadang 3 lencana yang kita pakai itu suksesnya sekali saja ya teman-teman Jadi tidak 3 lencana yang kalian pakai 3 yang sukses dan bahkan bisa 3 yang gagal Nah kalau di akumulat ikan sebenarnya itu lebih banyak sukses di bakat militer ya teman-teman Saya sudah coba di akun yang satu Nah ini kita gunakan sekali sukses jadi pelan-pelan Oke bintang di bakat ini Jadi sebaiknya kalian gunakan itu di saat event penggunaan bakat ya teman-teman Ataupun kekuatan kesultanan sebaiknya begitu Tetapi ini kan eventnya semua XP selir dan persona selir Jadi tidak recommended buat kalian untuk meningkatkan kekuatan menteri kalian itu di non-event ya Maksudnya bukan di event kekuatan atau bukan di event bakat Oke jadi selain barbaros Murat juga bagus teman-teman Disini saya coba beberapa kali murat Nah ini sekali coba langsung sukses Agak bagus ya teman-teman Nah ini 2 kali sukses Jadi kalau untuk ikan itu 3 kali ya teman-teman Jadi kalau untuk ikan itu barbaros dan mu Nah selain itu kalau ikan itu hersek juga ya teman-teman Hersek juga berpengaruh dalam divinasi ikan Oke disini kita akan coba 3 lencana Tidak ada yang sukses ya teman-teman Jadi ya seperti ini ya teman-teman Dukanya meningkat Kan kalau di militer ini pasti bagus Oke kalau di militer pasti bagus Cuma sayang sekali kalau lencana militernya Kita pakai di event yang tidak bertepatan ya Jadi agak rugi kalau mau dibakar ya teman-teman Ini lencana Jadi kita pakai saja yang Seadanya untuk sebagai gambaran kalian Untuk meningkatkan Jadi kalau untuk menteri lagi Atau untuk divinasi ikan Kita coba di CMC ya teman-teman Kita coba di CMC Kita coba dulu di bakat yang lain Oke kita coba Cari yang mana yang cocok Untuk divinasi ikan Oke tidak ada yang sukses Jadi kita coba lagi Kalau dijual mungkin tidak semua punya ya teman-teman Jadi kita pakai saja Yang mungkin rata-rata bisa memilikinya Oke jadi kita pakai oke ini bagus Oke gagal oke gagal Jadi seperti ini ya teman-teman Suka eduka sukanya meningkatkan Lencana dan bahkan Kadang bisa bikin frustasi apalagi banyak yang gagal ya teman-teman Oke ini rugi sekali ya Ketika kita menaikkan kekuatan Oke kita tes dikuyu di prestisnya ya teman-teman Balaupun bintang 4 Tapi ini lumayan Oke Ini lumayan Jadi Kalau meningkatkan itu Kalian juga bisa mancing pakai buku atribut Jadi agak bingung ya Kalau ngasih trik Tentang bagaimana cara meningkatkan Kekuatan Apalagi meningkatkan Apa bakat dari setiap menteri itu agak susah sekarang Soalnya Rate suksesnya itu loh teman-teman Hanya 17% ya 17% kita menjudi ya Istilahnya kita judi Bagaimana bisa sukses dari 17-nya itu Oke Berarti ada sekitar 83% bakal gagal Nah dibandingkan dengan tingkat kesuksesannya Oke Jadi ini Gak work banget ya Kalau mau lihat Di bintang 6 Tapi mau bagaimana lagi Bintang 6 ini yang meningkatkan power itu begitu besar Oke Jadi kalau kalian mungkin Ada saran bagaimana cara meningkatkan kekuatan itu Sebenarnya sama saja sih tergantung oke Tapi kalau kalian lihat lagi Di bagian divinasi itu beberapa ya teman-teman Beberapa itu banyak yang sukses sekarang di divinasi Oke ini bagus Ikan Dan terutama barbaros Oke bagus lagi di sini Oke kita coba di menteri yang terakhir yaitu menteri kolombus Terus berhubung juga Tapi kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan jangan dilanjutkan oke Jadi kalau untuk menteri kolombus ini lumayan ya teman-teman Di divinasi ikan Entah kalian memakai apa divinasi Atau terserah kalian bagaimana pendapat kalian itu Setidaknya Kalau saya sebenarnya meningkatkan kekuatan seperti ini ya teman-teman Walaupun pelan Atau lambat Setidaknya pasti oke Jadi ini adalah menteri terakhir yang akan saya naikkan Jadi kalian bisa lihat juga Bakat yang naik Atau yang sukses itu lumayan Dan yang gagal juga agak lumayan Setidaknya kalian bisa tahu bagaimana perjuangan meningkatkan Lencana yang rate suksesnya itu sekitar 17% ya Oke Jadi Kita naikkan dulu kekuatan dari menteri kolombus ini Oke jadi untuk bakar lencananya sampai disini dulu ya teman-teman Karena kalau kita gunakan lencana tanpa event itu menurut saya rugi Jadi sebaiknya kalian kumpul dengan menyelesaikan quest-quest atau event-event yang berlangsung selama 3 hari ya teman-teman Jadi di dalam satu minggu itu ada 3 kali ya teman-teman Pergantian event atau 2 kali Kalian bisa lihat disini Kemarin saya tidak ikut ya teman-teman Bakat menteri Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang super sibuk ya teman-teman Oke kalian juga pasti punya pekerjaan Dan disini adalah event dimana persona dari selir Dan juga XP selir Nah kalian lihat disini Selirnya juga Sudah mulai tidak terurus ya teman-teman Apalagi butuh modal juga untuk memanjakan selir Oke jadi kalau mau menambah persona bertepatan dengan event-nya Oke kalian pilih saja yang selirnya kalian yang belum mencapai seribu lah Kalau disini kalian lihat disini saya punya selir rata ya teman-teman Rata-rata seribu persona nya Jadi kita akan Buat Sampai Semuanya memiliki Pesona seribu ya Istilahnya seperti itu agak merata Jadi ketika random XP yang kita dapat juga rata Jadi tidak Tidak apa ya Tidak Berpatok pada selir-selir itu saja Oke jadi disini kalian lihat Usahakan semua selir kalian itu rata ya teman-teman Jangan sampai ada yang Seperti ini kalian bisa lihat Agak tidak rata Tidak adil ya teman-teman Tapi kalau kalian lihat sudah mencapai Rata-rata nanti XP nya lumayan ya teman-teman Kita akan cek dulu XP nya XP nya juga bagus Oke Nah seperti ini Dapat 4 ribuan 6 ribuan 3 ribuan Itu sudah lumayan Kalau kalian nanti ikut Event XP selir Nah setelah itu ada juga peningkatan gelar Kalau selirnya sudah Mencukupi untuk naik Tah-tah ya teman-teman Oke Masih ada lagi Kita akan lihat Apakah masih ada Kalau tidak ada Ya kadang seperti itu ya Ada menandanya bahwa Selir bisa didaikan gelarnya Padahal tidak Itu agak bug yang mungkin Belum diperhatikan Tapi tidak masalah Tidak mengganggu Jadi seperti ini ya teman-teman Kalau meningkatkan kekuatan Agak Berat ya teman-teman Atau ribet Tetapi disini Saya memberitakan informasi Supaya kalian juga Berhati-hati dalam meningkatkan kekuatan Dari setiap menteri-menteri Yang kalian mikir Oke Jadi mungkin Banyak yang tidak suka Dengan teori Dengan cara saya Itu terserah kalian Setidaknya saya belum pernah Mengusik Atau mengganggu kalian Oke disini Saya memberikan informasi Bagi orang-orang Yang mau menerima Masukan-masukan dari saya Oke Mungkin ada kata-kata Yang kurang berkenan Yang pernah saya ucapkan Itu tolong dimaafkan Selagi saya juga Manusia yang tidak luput Dari kesalahan Oke Jadi kalau ada Saran dari teman-teman Misalnya Apa yang bagus Dibuat lagi Konten apa lagi Yang kita akan bahas Mengenai game of sultan Atau game-game Yang kalian rekomendasikan Itu kalian boleh komen Di video ini Dan jangan lupa Untuk memberikan like Dan subscribe Agar ke depannya Saya lebih Rajin dan Lebih bersemangat lagi Dalam mengupload Video-video Tentang Game-game Yang kalian rekomendasikan Atau game of sultan Oke Mungkin sampai Di seluruh informasi Yang saya bisa berikan Jangan lupa Tetap bahagia Sampai berjumpa Kembali Di next video Sampai jumpa